Di tengah megahnya lembah tidar, para pemimpin negeri berkumpul dalam sebuah jamuan yang syarat magna. Tempat bersejarah ini sengaja dipilih Presiden Prabowo untuk mengingatkan jajaran kabinetnya akan nilai-nilai perjuangan yang telah tertanam sejak masa lampau. Pertemuan ini bukan sekedar jamuan biasa. Di hadapan para menteri dan pejabat tinggi negara, Presiden Prabowo memperkenalkan para alumni terbaik agademi militer yang kini duduk di jajaran kabinet. Sebuah bukti nyata bahwa tempat ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang siap mengabdi untuk Indonesia. Dalam kesempatan bersejarah ini, seng Presiden menitipkan pesan kepemimpinan yang begitu dalam. Prinsip berbagi suka dan duka dengan anak buah menjadi landasan yang harus dipegang teguh. Sebuah warisan nilai kepemimpinan yang akan menuntun Kabinet Perah Putih dalam membangun negeri lima tahun ke depan. Ini adalah lembah tidar untuk saya mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun yang akan datang. Saya jelaskan kepada mereka bahwa lembah tidar ini bagian dari suatu wilayah perjuangan panjang. Di sini perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Di sini perjuangan pahlawan-pahlawan kita.